Superioritas pertahanan udara militer Israel perlahan-lahan mulai terkikis. Hal itu menyusul rontoknya sejumlah pesawat tanpa awak atau drone mereka yang ditebak jatuh oleh kelompok Hisbullah. Seperti yang terjadi pada Senin 10 Juni 2024. Dikutip dari Tribun News, Tel Aviv dilaporkan kehilangan drone Hermes 900 yang dipersenjatai dengan rudal. Drone tersebut diketahui menjadi sasaran Hisbullah saat melintas di wilayah udara selatan Lebanon. Dilaporkan, Hermes 900 tersebut merupakan drone ketiga yang dijatuhkan oleh Hisbullah sejak perang berkecamuk pada Oktober 2023 lalu. Dengan jatuhnya drone tersebut, Hisbullah telah merembak total 7 pesawat tak berawak milik Israel. Dalam rekaman yang dibagikan Hisbullah di telegram, terlihat detik-detik saat drone Israel itu tengah dibidik. Selesai Hermes 9 itu ditembak, terlihat ledakan dan api menjelar di badan drone. Drone tersebut pun langsung terjun bebas dengan kondisi terbakar. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!